Intro Hai teman-temanku semua dan sahabat Dapur Hawila Selamat bertemu kembali dengan kami di channel Dapur Hawila Berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia tetap percaya Dan walaupun kita tidak seling melihat dan tidak seling mengenal Namun tetap percaya bahwa resep Dapur Hawila Dan resep yang paling terbaik buat kita semua Dengan bahan dan lumbu yang sederhana Tapi rasanya tidak sederhana Rasanya sangat luar biasa Oh ya teman-teman kali ini aku mau masak Saus terlaki sosis yang sangat enak dan sederhana Dan kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuatnya Ikuti terus ya videonya sampai selesai Dan dukung terus channel kami dengan cara Like, komen, share ke semua media sosial kamu Subscribe juga karena subscribe itu gratis Dan tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari kami Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Di komen juga ya teman-teman Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya Dan sekarang kita akan melihat bahan-bahan yang kita gunakan Dan langkah-langkah selanjutnya Ini dia teman-teman untuk bahan-bahan Saus terlaki sosis kita 10 buah sosis Terserah ya memiliki apa Kemudian 3 buah cabai merah Tapi karena saya punya cabai merah yang kecil-kecil ya Jadi disini saya pakai 5 Dan 3 buah cabai hijau besar ya Karena kebetulan habis di rumah Saya pakai cabai rawit Saya ganti ya Kemudian 1 buah bawang bombay 1 sendok makan margarin untuk menumis 1 sendok makan kecap inggris Dan 2 sendok makan kecap manis Atau secukupnya 2 siung bawang putih Saya cincang haus Kemudian 1 sendok makan ya Lada Dan ini setara dengan 1 bungkus ya teman-teman Seperti ini Kemudian disini saya hanya pakai Saus Tiraki ya Seperti ini 3 sendok makan Dan 1 sendok makan saus tiram Jadi dia Agak beda ya Kemudian setengah sendok makan Saus Tomat ya Dan garam secukupnya Dan untuk bahan-bahannya Teman-teman boleh lihat Deskripsi judul video ini ya Kemudian Bawang bombay Ini kita potong-potong ya Seperti ini Lakukan sampai selesai ya Kemudian cabainya Kita potong-potong Seperti ini Lakukan sampai selesai ya Kemudian kita Kemudian kita ambil Satu sosis Lalu ini kita potong tiga ya Seperti ini Kemudian ini kita potong Seperti ini Tapi jangan sampai putus ya Teman-teman Lakukan sampai selesai ya Kemudian setelah selesai Ini siap untuk kita masak ya Kemudian siapkan wajan ya Untuk memasak Kita masukkan satu sendok margarin Seperti ini Kemudian setelah seperti ini Kita masukkan bawang putih ya Ini kita tumis Sampai harum Kemudian setelah harum Kita masukkan sosisnya Arumannya enak banget Saus tiraki Tiga sendok makan Temudian Cabe Nera Kecap inggris Kecap manis Kemudian lada bubuk Saus tiram satu sendok Sambal saus satu sendok Oke Kita aduk Kemudian yang terakhir Kita masukkan Bawang bombay Jadi kalau teman-teman Sopanya seperti ini ya Agak kering Boleh ini ditumis Sampai bawang bombay Ini layu Tapi kalau teman-teman Ingin berkuah Teman-teman boleh tambahkan Air ya Ini tergantung selera ya Teman-teman Di sini saya tambahkan air ya Sekitar 250 ml Kemudian masukkan garam secukupnya ya Sesuai selera Teman-teman boleh terserasa Karena ini sudah pakai Saus tiraki ya Jadi dia sudah Terasa Jadi untuk Menyesuaikan aslinya Teman-teman boleh Buat tergantung selera Sudah enak banget Kemudian ya Setelah mendidih seperti ini Dan juga bawang bombay Sudah layu Ini sudah matang Dan siap untuk kita sajikan ya Ini dia teman-teman Saus tiraki Sosis kita sudah matang Dan sangat enak banget Silahkan dicoba ya Teman-teman di rumah Dan semoga kalian suka dengan Video ini Dan semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semua Sebelum teman-teman meninggalkan Channel ini Di subscribe juga ya Teman-teman Dan share ke semua media sosial kamu Supaya juga teman-teman Kamu yang lain Boleh melihat Video ini Dan bagi teman-teman Yang sudah menonton Kami ucapkan Terima kasih banyak Dan sampai Bertemu kembali Dengan kami Di video kami Selanjutnya Terima kasih telah menonton